Hai, co-friends! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Di soal kali ini, kita diminta untuk menaksirkan pecahan berikut ini ke bilangan terdekat. Dimana sebelumnya kita ketahui ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembulatan. Yaitu yang pertama, kita lingkari angka yang akan dibulatkan. Kemudian kita perhatikan angka setelah angka yang dilingkari. Dan kemudian jika angka sesudahnya itu besar atau sama dengan 5, maka angka yang dilingkari ditambah 1 dan angka sesudahnya menjadi 0. Kemudian jika angka sesudahnya itu lebih kecil daripada 5, maka angka yang dilingkari nilainya tetap dan angka sesudahnya menjadi 0. Nah, dalam hal ini masalahnya adalah bentuknya adalah pecahan, yaitu 7 per 8. Maka untuk memudahkan, kita bisa mengubah bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu dengan cara membagi 7 dengan 8. Yaitu sama dengan, di mana 7 dibagi 8 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 koma untuk menambahkan angka 0 di belakang angka 7. Di mana 70 dibagi 8 yang mendekati adalah 8, dikarenakan 8, dikaren 8 adalah 64. Maka kita kurangkan, di mana 70 dikurang 64 hasilnya adalah 6. Kemudian, karena 6 tidak bisa dibagi oleh 8, maka kita tambahkan angka 0 di belakangnya, yaitu 60 dibagi 8 yang mendekati adalah 7. Karena 7 dikaren 8 adalah 56. Kemudian kita kurangkan, di mana 60 dikurang 56 hasilnya adalah 4. Karena 4 tidak bisa dibagi oleh 8, karena 4 lebih kecil daripada 8, maka kita tambahkan lagi angka 0 di belakangnya, yaitu 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Maka kita peroleh bahwa 7 per 8 ini hasilnya akan sama dengan 0,875. Dikarenakan bahwa penaksirannya adalah ke dalam bentuk satuan, maka yang kita bulatkan adalah angka satuannya, yaitu angka 0. Kemudian kita perhatikan angka sesudahnya, yaitu angka 8. Kemudian, angka 8 ini lebih besar daripada 5 ya, ko friends, maka penaksirannya adalah sekitar 1. Dikarenakan 0 ditambah 1 adalah 1. Sedangkan angka yang lain berubah menjadi 0, sehingga 1,00. Di mana 0,0 ini, apabila terletak di belakang angka koma, dan tidak diupdate oleh angka lainnya, maka dapat kita bulatkan menjadi 1. Di mana opsion menuhi adalah A. Yay, kita berhasil mengerjakan soal kali ini, ko friends, kerja bagus. Nah, karena kita telah menyelesaikan soal kali ini, maka sampai jumpa di soal berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.